ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi guys ya untuk video kali ini bayu es lagi jalan-jalan guys melihat bagaimana kondisi dan perkembangan tanaman buah naga yang ada di banyuangi selatan khususnya guys ya disini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tadi malam bayu es sudah melakukan leb ya guys dan disini juga ada selang-selang sedot jadi di banyuangi itu memang sudah agak sulit air guys jadi bukti ini nyedot itu ya buah naga guys ya buah naga dan ini bayu es mau ke tempat tanaman buah naga yang baru gula apa mas gula apa oh iya ini lo mas nge-vlog kayak video nah ini yang baru-baru keluarga bayu es atau pak le dapat sewa atau sewan tanaman buah naga yang baru berumur sekitar dua tahunan guys jadi tanaman buah naga ini yang akan bayu es lihat ini sekitar umur dua tahunan dan disini ada sebelah kanan ini guys sebelah kanan ini tanaman baku guys baku sama jeruk nih jeruk itu kayaknya jeruk buah tapi masih kecil dan juga di sebelah kiri ini tanaman jagung ini tetap lokasi yang sama itu lokasinya ada di sana sama dengan punya keluarga bayu es tadi yang dapat penyiwa guys jadi tanah ini bukan milik sendiri tapi sewa selama 10 tahun guys sewa selama 10 tahun dan sudah ada tanaman buah naganya kemarin sewa masih sekitaran umur satu tahun satu tahun selisih sedikit lah guys nah dan sekarang kondisinya padahal kemarin itu rusak guys tanaman buah naga Ayo kita lihat kondisi buah naga nih guys kondisi tanduran buah naga nih guys ada di belakang ini ini sekitar umur dua tahunan guys tanaman buah naga ini Ayo kita jalan lagi kita lihat guys kita masuk waduh guys dilepi guys ini dilepi karena memang sudah sudah agak sulit air jadi ini mumpung ada dimasukkan guys kabarnya di kabar dari perairan sekitar lima belas hari kedepan ini akan sepai guys akan sepai itu sulit untuk mendapatkan air jadi ini banyu terakhir guys ini kondisi ini guys ini umur sekitar dua tahunan guys ini dapat lahannya sewa sekitar 10 tahun tahun ini kemarin dandan dan sekarang sudah mulai bagus agak hati-hati agak hati-hati sudah mulai bagus dan untuk musim depan ini mau di lampu guys mau di lampu karena sudah di amprak nih listrik guys diamprak nih listrik untuk tahun depan sudah mulai di lampu nah tidak sih tanpa lampu guys ya tanpa lampu itu teman-teman juga bisa melihat buktinya ini kembang-kembangnya guys ini kembangnya musiman pertama ini sudah muncul bahkan sudah juga ada buahnya nah ini bawah-bawah ini ada buahnya juga ada bunga-bunganya guys ini ini musim pertama jadi tanduran buah naga itu kalau sehat guys ya kalau tanaman buah naga itu kalau sehat walaupun tidak di lampu ketika awal musim itu bisa keluar guys bisa keluar jadi usahakan makanya untuk teman-teman kalau tanaman buah naga itu sehat dulu tanaman buah naga itu sehat dulu setelah sehat nanti hasil akan mengikuti sehat dan juga perawatan dimaksimalkan ini kondisi ini umur sekitar dua tahun kondisi tanaman buah naga Oke guys tak kasih kamera depan biar lebih jelas mau silahkan Oke guys ini dibawah ini adalah air yang masuk untuk mengaliri tanaman buah naga tapi sebenarnya tujuannya itu bukan untuk mengaliri tanaman buah naga guys ini guys ini tujuannya ngaliri jagung guys jagung yang ada di bawah tadi dan kita kembali lagi ke tanaman buah naga ini guys kondisi tanamannya ini buai dan ini bunga-bunganya nah itu ada buahnya ini padahal nggak di lampu guys ya nggak ada lampunya tapi untuk musim sekarang itu memang musim pertama guys musim pertama untuk tanaman buah naga itu yang sehat-sehat itu rata-rata bisa keluar bunga guys yang sehat tapi kalau tanaman buah naga itu bermasalah atau kalau jelek guys ya mohon maaf kalau jelek itu sulit guys untuk berbunga berbunganya guys memang beda dengan penanganan kalau naga itu sehat kalau sehat itu memang beda ini kondisi ini ini turusi randu pohon randu ini memang sengaja di tidak dipotong guys untuk nanam lagi guys nanam lagi di bawah tadi yang jagung tadi lagi wih guys sekiannya lombok ibarang guys ini guys ini ada lomboknya guys nah ini ini lombok yuk kita jalan lagi ke sana kita lihat yang sebelah sana guys ya ini luas guys kalau tanaman buah naganya hanya sekitar 500 taga yang tapi untuk tanahnya ini ada sekitar kurang lebih hampir satu hektar nah ini tanduran ini guys itu yang sebelah sana itu masih di jagung guys ya nah yang sebelah sana itu masih di jagung jadi pohon randu ini tujuannya besok mau dibuat nanam di yang sebelah sana itu yang jagung-jagung itu guys nah itu ada tanaman jagungnya nah ini wah jangan masuk itu itu Pak Wanto itu Pak Wanto itu Pak Wanto itu itu Pak Pak Lieba US itu Pak Wanto tanamannya buah naga ini ini guys ini guys ini guys ini guys ini ada sedikit cacar tapi sembuh guys kayaknya ini guys udah agak kering ini kalau tanaman buah naga itu cacar itu wajar guys yang penting tidak terlalu kenemenan guys atau banyak nah kondisi kebun eh nah kita jalan lagi lihat kesana yang sebelah tadi yang pertama kali bayu es masuk tadi ada jagungnya guys ya itu masih ditanami jagung tapi sudah ada persiapan benih dan juga turu serandu ini guys untuk tanam lagi yang posisi yang ada di bawah itu nah tuh nah di bawah itu itu tanaman jagung guys nah itu tanaman jagung masih kecil guys ya nah itu di bawah itu sampai sana tadi bayu es guys masuknya sampai sana guys ya masuknya sana dan masuk ke sini di kebun buah naga ini nah di kebunnya guys wah masuk guys nah ini dulu pertama kali yang nanam itu saya guys di videonya juga ada di video bayu es ada untuk penanaman tanaman buah naga ini dulunya memang yang mau merawat saya dan akhirnya disewakan di saudara bayu es sama orangnya karena bayu es tidak tidak memiliki tanah ini tanah ini milik orang tapi bayu es disuruh nanami terus enaknya disewakan terus akhirnya disewakan selama 10 tahun ini kondisinya oke kita kembali lagi oke guys jadi ada beberapa hal yang sudah bayu es sampaikan tadi guys ya ini edisi memang bayu es lagi ingin melihat bagaimana perkembangan tanaman buah naga yang disewa pak li e bayu es dan kondisi tanaman buah naga bayu es saya dilep guys jadi saya jauh sementara jalan-jalan dulu guys melihat bagaimana perkembangannya nah jadi seperti ini oke semoga hal ini bisa menjadikan sebuah gambaran motivasi dan referensi teman-teman untuk bertani buah naga lebih giat dan lebih semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berhormat salam kompak petani seluruh Indonesia